Hai es Oke Halo semuanya Selamat datang kembali di channel lafgaming langit fantasi gaming dan di video kali ini gua akan memberikan sebuah panduan mengenai karakter dan moveset dari si Maeda Toshi Iye di game basarampat sumeragi Iya jadi untuk ke si Maeda Toshi Iye ini senjata ya bawahnya tuh ada sebuah tombak ya tombak itu ya dan untuk ujungnya berbeda setiap jenis senjatanya dan untuk elemennya tuh dia tuh adalah elemen api lalu untuk penjelasan personal inskripsi nya itu itu adalah ya nama ininya fullstomage dan efeknya yaitu membuat Chitoshi Iye dari awal battle itu masuk ke mode yang diperkuatnya lagi tuh seperti saat menggunakan skill yang mesinokane kangek atau skill R2 yang ketiganya itu dan itu tidak akan ada batas waktunya jadi nanti untuk awal-awal sih gue nanti dia akan ganti senjatanya ke yang tanpa personal inskripsi nya dulu ya nanti bisa memperlihatkan perbedaannya itu seperti apa gitu lalu untuk semua skillnya itu nah ini sejauh ini sih karta yang gue temukan perlu sekelahnya agak tinggi dan buat nge-unlock semua skill dan juga memaksimalkan semua levelnya karena gue tuh harus naikin ke level 80 nih buat Chitoshi Iye biar semuanya level maksimum dan baru Chitoshi Iye aja sih yang sampai level 80 kalau yang lainnya maksimal tuh baru 60 Oke lalu untuk kostumnya itu ya ini adalah kosong bawahnya ya ya emang kelihatan nih banget laki banget banyak bekas luka nih di tubuhnya Chitoshi Iye lalu ini untuk kostum keduanya lebih tertutup dan lebih kayak ninja gitu ya ada ikat kepala kayak naruto gitu untuk kostum ketiganya yang ini mirip dengan kostum pertama namun dia kulitnya jadi lebih coklat dan warna si kostumnya juga jadi lebih warna biru Oh ada yang mati mati bunga kayak Hawaii gitu ya Oke lalu ini adalah semua variasi senjata nasi Toshi Iye dan ini semua variasi senjata nasi Toshi Iye dimana yang setelah default itu adalah tombak Trisula ya lalu yang kedua nih lebih kayak janggar ujungnya tuh tuh yang kedua ini tembaknya jadi menyerupai cakep kepiting yang tadi sempet gue pakai juga yang berikutnya ini lebih kayak ini ya gada lalu yang setesnya senjata daminya tuh ini ikan pesin namanya ikat ikat marlin ya gada pedangnya tuh Hai lalu ini senjata default tempat yang berbeda ini cuma satu warna aja cuma agak perak gitu lalu ini yang senjata default dengan variasi yang warna emas oke dan dan langsung saja kita praktekkan semua movesetnya Hai iya dah oke dan kalau menurut gue sih si Toshi ini dia karakter yang salah satu yang OP juga karena gerakan semua gerakan serangannya tuh lumayan sakit damage juga namun bisa menggunakan gerakannya yang agak cepat gitu ya Oke kita coba dengan yang moveset kotak-kotaknya dulu aja Hai seperti itu beli kasar sambil sprint waktu ada perubahan makasih sambil loncat kotak cuma sekali lalu kasarnya loncat segitiga begitu doang Oke sekarang yang kompang kita mulai dari yang skill kotak tekan ya kalau kotak tekan nya begitu dan kosnya dikotak tekan lagi begitu aja tapi kalau bisa kita perpanjang kosnya kotaknya kita pencet berkali-kali nah jadi kotaknya ikut pas udah atau kotak tekan terus kotaknya di pencet beberapa kali sampai begitu tuh tadi akhirnya ke lalu untuk skill nah itu dan untuk beberapa skillnya kita selain yang kotak tadi mulai ada bisa kita copy kita variasikan gitu ya misalnya yang segitiga biasa aja yang diem pencet sekali begitu dan kosnya kita tekan nah akan ada seperti itu jadi nanti dia ini melepas sendiri ya pas sudah ditekannya tuh jadi ada sedikit yang tadi ada gerakan yang berbeda jadi begitu dan kosnya kita mau masuk ke yang mau eh variasi yang dengan bisa memberikan damage paling kuatnya jadi pas udah ditekan kita harus pencet segitiga lagi nih Oke telat-telat Hai ih jangan ngalangin nah gitu jadi tadi pas udah si ada semacam lingkaran yang udah udah si udah masuk ke kita gitu ya kita harus pencet segitiga lagi dan harus agak cepet biar nanti masuk ke yang mode Aduh gagal mode kritikalnya lah gitu Hai nah begitu jadi tadi ada tandanya tuh si toshie tubuhnya bersinar itu emang butuh waktu yang agak pasti ya Nah begitu sama juga nih dengan sekarang yang misalnya skill yang segitiga arahnya segitiga arahnya segitiga arahnya kita tekan Hai begitu dan nggak usah kita paskan biar masuk yang damage criticalnya Aduh bisa gaya Hai nah begitu jadi Oh yang ininya gue tekan terus pencet segitiganya tanpa arah itu tadi harus pas banget gitu waktunya juga ya Nah begitu jadi tadi dia ada-ada efeknya ada apa-apa ada api-apinya gitu ya Nah begitu Hai Oke kita lanjut lagi untuk yang skill R1 yang tanpa tekan Hai kejadian menimbulkan api yang pun nanti bisa mantul beberapa kali gitu tuh Hai terus kosongnya R1 nya kita tekan Hai yang belum dua kali dan melempar mengembuskan api yang agak besar nah terus kalau yang masuk kritikalnya nanti kita terus pencetnya tombol segitiga ya bukan R1 lagi jadi aduh telat Hai nah nah dan efeknya yang lebih besar tuh jadi apinya lebih bertahan agak lama Hai nah begitu Hai Oke sekarang untuk gerakan bertahannya gimana nah ini bertahannya sambil gerak Hai lalu kosongnya R1 yang segitiga ya jadi dia memanggil lima ekor burung elang ini sebenarnya cocok buat ini sih kalau saya kita mau kemudian kabur dari kepungan pusuh dan itu gak ada nggak bisa kita padahkan lagi gitu lalu yang untuk L1 kotak Hai setia seperti ini dan ini juga bisa mak bisa kita variasikan koset kotak satu kotak yang kita tekan gitu dan kau sangat nah ini bisa kita masukkan ke kemodi yang kritikal nanti kita pencet yang segitiga Hai nah Hai toko tak ya kita coba coba kotak juga Hai tuh kalau gue pencet kotak bisa tuh operasi kotak sama segitiga tadikannya bisa tuh ya oke 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 sekarang kita masuk yang skill A2 yang skill A2 pertama tanpa tekan begini aku saat kita tekan Hai seperti itu juga sama kau sama masuk ke mode yang kritikalnya Hai pencet segitiga nah begitu lebih gampang kau tadi soalnya kita bisa membaca kuda-kudanya dulu tadi ke sekarang yang skill R2 yang ini agak lumayan lucu dimana dia tuh melemparkan tombaknya Hai dan kembali dari belakang gitu ya ya itu tadi yang tanpa tekan kau saat kita tekan Hai g-g jadi sedikit diperkuat begitu dan masuk yang mode kritikal kita pencet segitiga juga nih Hai nah gitu tuh nah dan tadi ada gerakan anginya juga tadi tuh yang bisa nih memberikan damage kita coba ya Hai nah misalnya disini ya Hai maka sama dewa iranai Hai Hai nanya juga bisa memberikan damage itu ya Hai saking kuatnya Oke oh ya sekalian ini untuk tauntingnya jadi dia modenya malah-lalah kelaparan jadi gue biar darahnya berkurang dulu soalnya nanti skill yang berikutnya bisa nambahin darah oke untuk skill R2 yang ketiga jadi ya tuh ini misalnya gue gagalkan dulu gitu ya nah dia mau menggunakan onigiri dan suka gue pencet nah kadar kosnya ketekernak serangan musuh pada saat itu tuh semua onigirinya jadi kelempar begitu aja dan musuh yang di sekitar justru yang malah dapet darah tambahan itu dari onigirinya nah terus kalau misalnya ini gue yang gagalkan sendiri misalnya oh belum nih ini masih kena sarangan misalnya gue pencet segitiga atau R2 nah dia makannya gas gas selesai tapi sempet nambah darah sedikit kan karena tapi sempet ada yang masuk tuh dia makan nah sekarang kalau sangat tanpa gangguan gimana kita pencet R2 aja kita diemin tunggu sampai waktu ini abis eh sampai dia beri selesai makan sendiri nah kalian lihat tadi ada semacam tanda buat kita input tombol nah kalau yang kita cuma nunggu aja berarti dia cuma nambahin darah aja kita juga bisa edit gitu ya gerakannya ini misalnya pas makan kita bisa pencet kotak-kotak biar gerakannya lebih cepat gerakan-gerakannya lebih cepat nah begitu dan pas yang terakhirnya kita pencet kotak nah biar kita masuk ke mode nah ini kita masuk ke mode kritikal dimana semua serangannya jadi kritikal semua nih dan yang kotak tekan eh kotak tekan tadi gak ada ya yang segitiga itu biasa lalu yang segitiga sambil ini tanpa kita tadi nunggu harus masuk ke yang mode kritikal langsung gerakan biasanya kritikal semua R1 juga sama eh enggak ya coba R1 biasanya masih gitu oh harus yang tekan kalau yang masuk yang mode kritikalnya oke nah tapi ada batas waktunya begitu kalau yang tadi R2 yang kita masuk yang mode kritikalnya pas dengan skill R2 yang ketiga gitu ya nah sekarang ini gue menggunakan dengan senjata yang ada personal inskripsi nya yang dari awal kita masuk ke mode diperkuat kita lihat ini dari serangan-serangan biasanya lalu kotak yang kotak tekan kalau ini sih kan emang tadi gak ada ini ya mode yang kritikalnya kalau yang segitiga biasa kalau yang segitiganya pas diem itu jadi dia kalau yang masuk yang mode kritikalnya tuh ditekan ya yang terus yang segitiga arah setiga arahnya tekan itu lalu yang R1 yang R1 biasa lalu yang R1 tekan berarti masuk yang dulu yang kritikalnya 1 segitiga yang menggil elang oleh A1 kotak satu kotak lagi waduh oke sekarang yang skill R2 yang pertama tanpa tekan kalau ditekan kalau ditekan lalu kosa yang R2 yang kedua mokok yang ini dari awal tuh tanpa ditekan udah masuk yang kritikal kayaknya tadi cuma R1 doang kayaknya yang coba ini ditekan aduh oh iya leko yang R2 yang ketiga nih kita lihat kita coba percepat aduh makanya percepat apakah masuk mode kotak oh ada cuma kayaknya agak ngefek coba ya karena dengan personal inscription ini dari awal kita masuk ke mode itu dan tidak akan hilang modulnya mode diperkuatnya oke dan nasuh saja kita praktekkan besarnya saat melawan officer sebenarnya agak kecewa sih soalnya gini doang besarnya dia menyempurkan api doang kurang variasi aja gitu kecewa sih kecewa sih kecewa sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yeah, bye bye! 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 Bye!